Hai semuanya kembali lagi dengan aku Yulife Briana gimana kabarnya buat bunda-bunda di luar sana semoga kalian semua sehat selalu ya dan diberikan rezeki yang melimpah amin untuk hari ini aku mau share ke bunda-bunda resep bolu kukus ini untuk ide jualan saya juga ya bun untuk variasi jualan saya juga dulu saya sering banget bikin ini tapi karena banyak saking banyaknya menu baru jadi ke terkadang ada yang ke skip ya pun ini udah lama termasuknya jadi ini aku mau bikin lagi pertama-tama siapkan dulu bahan-bahannya ini saya menggunakan sprite satu bungkus satu botol yang kecil yaitu lanjut gula pasir tepung terigu SP 5 putir telur vanili bubuk satu bungkus dan pewarna untuk lebih lengkapnya lagi nanti saya taruh di bawah ya lanjut siapkan wadah masukin 5 putir telur Hai gula pasir 500 gram untuk satu resep ini jadinya 24 ya bun ini kita mixer sampai gula dan telurnya tercampur rata ini saya kecepatan rendah dulu ya Oh ya ini PTW aku bikin videonya ini malam minggu ya bun karena malam minggu lumayan sedikit jualan aku jadi aku sempetin buat bikin video karena udah lama juga ya nggak bikin video dan ini saya masukkan SP set setengah sendok teh kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai kental berjejak ya setelah kental berjejak lanjut kita masukkan vanili dan sprite nya jujur aja nih aku kondisi aku juga agak nggak enak badan ya pun karena cuaca di sini lagi dingin banget dia mau pergantian musim ya jadi bikin badan tuh gerges ya pun lanjut ini masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit ini kecepatannya sudah berubah menjadi rendah ya pun untuk satuannya ini saya jual 2000 ya ini saya bikinnya malam besok pagi tinggal jual kalau minggu itu saya jualnya sedikit karena banyak warung yang tutup ya dan juga kantin-kantin juga pada tutup jadi hanya beberapa warung aja jadi saya seperti juga buat video ya sebenarnya ini bolu kuku saya udah lama banget nggak bikin ya pun jadi ini saya mau bikin lagi buat variasi ide jualan saya buat bunda-bunda juga bisa untuk variasi ide jualan ya biar nggak itu-itu aja dan ini adonannya seperti ini lanjut kita bagi ya pun untuk warnanya ini saya tiga ada warna putih warna hijau dan warna merah untuk warnanya ini sesuai selera aja ya buat bunda-bunda mau warna apa aja ini warna dasarnya itu putih ya jadi saya ambil sedikit dulu ya untuk merah dan hijau nanti kalau kurang gampang kita tambah ya pun selamat menikmati lanjut kita siapkan cetakan ini cetakannya seperti ini ya pun yang ada lubangnya ini terbuat dari bahan plastik dan ini kita isi dengan cupnya ya lanjut kita isi dengan adonan ya pun ini pertama saya saya warna putih dulu ini hampir seperempatnya lanjut nanti di atasnya itu merah setengah merah setengah hijau ya ini usahain isinya itu full ya pun dan jangan lupa sambil menyiapkan kukusan ya dan ini udah selesai semua kita isi lanjut kita kukus ini saya kukus menggunakan api besar kurang lebih 15 menit ya pun kita tutup jangan lupa tutupnya pakai kain ya pun dan ini setelah 15 menit kita buka jika udah matang kita tes tusuk dulu ya kalau enggak ada adonan menempel itu tandanya sudah matang dan ini udah matang lanjut kita kukus adonan selanjutnya ya sampai selesai dan ini hasilnya ya pun udah jadi jujur aja ini menurut aku kurang maksimal ya entah karena aku lagi enak badan atau karena udah lama nggak mencoba resep ini jadi buat bunda-bunda semangat terus ya tapi ini masih bisa dijual ya pun karena ini enggak pantat ini masih lembut dan ini enak ya pun jadi kalau bunda-bunda mengalami gagal atau belum bisa itu wajar ya pun karena saya aja sebagai penjual atau pedagang itu masih ngerasain hal yang sama ya setiap resep itu memang harus diulang-ulang terkadang kita lupa ya pun semoga video dari saya ini bermanfaat jangan lupa like comment subscribe